Intro Sobat Millennial NGC, dibalik sebuah peristiwa, isu, fenomena, ribuan bahkan jutaan aktivitas selalu ada sosok manusia yang menginspirasi, yang memberikan penjelasan soal duduk perkara, dan itu yang selalu kita coba lakukan di program Real Talk with Unilubis. Dan kali ini saya sangat-sangat bersyukur bisa bertemu dengan Ibu Dr. Haja Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Ibu Negara Kita yang keempat. Kami baru saja menghadiri acara seruan tokoh berkaitan dengan kondisi terkini di Papua. Ribuan pengungsi, kemudian Papua itu masih berdarah ya, sampai saat ini. Nah, Ibu Sinta Maturnun, waktunya saya nggak akan ganggu kelamaan. Ibu Sinta tuh, apa yang menggerakkan Ibu Sinta untuk kemudian muncul bersama-sama dengan tokoh masyarakat hari ini untuk Papua? Begini ya, waktu Gustur jadi presiden, kan saya mesti ikut ya, jadi saya tahu situasi dan kondisi. Tapi setelah Gustur nggak jadi presiden, memang saya diam, nggak hubungan dengan mereka. Tapi akhir-akhir ini, dan setelah Gustur lenser, saya mempunyai kegiatan sendiri, yaitu sahur keliling. Nah, sayur bersama Komdu Afa dan Komarjinar, tapi dengan anggota Lintas Iman. Jadi, saya mengajak seluruh komponen yang ada di Indonesia ini, untuk bersama-sama melakukan sahur bersama, bersama saya menyegarkan itu bagi saudara-saudara yang muslim. Sebagai ungkapan rasa persaudaraan, saling mengasih, saling mengayangi. Dan di situ, saya kan kemana-mana, sampai akhirnya anak ANPDI itu, nggak tahu bagaimana, pendeta Ferrari ya, dan itu mengenangi saya ke sana. Ke Papua? Terus, dan orang-orang di Papua juga, mana ibu bapak ke sini, mana ibu bapak ke sini, tapi terus anak ANPDI kan mengatakan, kalau bulan puasa, ibu dibawa ke sini, rugi. Karena di sini cuma semalam, padahal matahal jauh, gitu. Jadi, sebaiknya, kalau tidak, bulan bukan puasa, gitu. Kemudian, saya juga ketika S2, saya punya teman juga dari Universitas Centrawasi, gitu. Jadi, sedikit banyak, saya boleh tahu kondisi selanjutnya, bagaimana mereka, dan bagaimana ya, mereka menghadapi hidupnya, yang saya merasa bahwa mereka belum mempunyai hak sepenuhnya. Masih banyak yang merasa, apa ya, orang Papua itu, banyak yang mengatakan pada dirinya bahwa mereka itu bukan bersaudara kita, itu bukan bersaudara, gitu. Yang penting adalah keyakinan bahwa mereka bersaudara kita, itu kan buat saya. Buat saya, apa? Apa? Keyakinan diri, memantapkan diri, bahwa mereka adalah saudara. Tapi itu belum terjadi. Banyak yang masih belum bisa menganggap seperti itu. Kemudian, persoalan yang lebih krusial lagi adalah masalah kekayaan Papua. Itu yang justru membuat, apa ya, konflik-konflik itu tidak akan berkesudahan. Banyak yang punya kepentingan. Dan itu yang tidak bisa terbuka. Ya, dengan terbuka dengan terus terang bisa diketahui orang. Itu yang membuat, buat saya, yang membuat masalah Papua tidak bisa cepat berakhir. Sebaiknya sampai sekarang pun tidak bisa ada jalan keluarnya bagaimana mengatakan itu. Karena sumbernya ini yang susah dihadapi. Banyak tokoh-tokoh, ya, kita tidak bisa mengatakan, ya, bahwa pemerintah itu belum bisa menjebak tani antara masyarakat Papua dengan para pemangku. Kepentingan di sana, ya? Nah, yang punya kepentingan. Punya kepentingan termasuk kepentingan bisnis, ya? Nah, itu yang paling utama. Sumber-sumber alamnya, yang begitu kaya, itu yang menarik pihak-pihak yang tidak bersahabat jadinya. Bu, karena ini kita banyak bicara behind the scene di program ini. Saya ingin, ada nggak Ibu Sinta yang ingat, ya? Kayaknya sih sikap Gus Dur pada saat itu kan sudah membuka dialog, ya? Pada saat menjadi presiden, ya? Pernah nggak ngobrol sama Ibu Sinta? Apa latar belakang, kenapa presiden Gus Dur pada saat itu mengambil posisi seperti itu? Pikiran-pikiran Gus Dur melihat Papua ini? Pertama, kita menganggap bahwa mereka adalah saudara kita. Mereka orang Indonesia. Jadi saudara kita, kita bersaudara. Itu jelas. Yang keduanya, dari ajaran agama kita pun mengatakan bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan itu adalah bersaudara. dan kita harus menghormati satu sama lain. Karena Gus Dur berpendapat bahwa seharusnya kita itu mbak jauh-jauh-jauh atau nggak? Jauh-jauh. Jawab jauh-jauh. Jawab jauh-jauh. Oh, saya jauh-jauh. Ibu. Bapaknya lo bis sih. Lo. Jadi menganggap gini, kita itu harus bisa menguong nih. Nguong. Memanusiakan. Memanusiakan manusia. Itu. itu prinsipnya itu jadi ajaran Islam itu seperti itu jadi siapapun dia orang hitam orang putih orang-orang kuning atau apa itu adalah saudara kita yang harus kita hormati kita hargai sebagai makhluk Tuhan itu itu yang pegangan yang paling dipegang yang paling eh ya memang pegangannya itu orang Islam Bu diantara semua Presiden kan semuanya terutama yang mendukung hak asas manusia sangat berharap kepada Presiden Jokowi apalagi Presiden Jokowi ini kan Presiden yang enggak punya beban masa lalu ya dalam hal penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu ya tapi tadi sudah saya tanyakan 17 kali Presiden kesana tapi ya hari ini faktanya Papua menyedihkan sekali eh gimana Bu Sintang lihat ini pernah enggak sih pas ketemu sama Pak Jokowi itu ngomongin soal Papuanya enggak enggak pernah enggak pernah enggak pernah jadi saya tidak tahu persis apa yang dihati Pak Jokowi tentang Papua nah ini kan situasinya semuanya sedang sangat fokus kepada Pilpres pemilu dan dramanya lumayan Pak Jokowi membuat istilah yang terjadi kompetisi perasaan bukan gagasan atau ide bahkan pakai istilah seperti drama Korea sehingga mungkin drama Korea Oh menyebut sepiti itu kek kapan itu kemarin 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 kebetulan dua hari yang lalu saya ketemu Pak Jokowi juga di istana bersama pengurus PW saatnya Pak Bapak kok menyebut nama drama Korea emang Bapak suka nonton drama Korea Pak Jokowi nya kata-tap bukan memang kayak drama Mbak Uni katanya gitu ya nah tapi eh seberapa optimistis eh ibu bahwa seruan tokoh bangsa ini akan akan mendapat perhatian dari Presiden Jokowi yang sedang punya kepentingan personal juga dengan Pilpres 10 persen kurang 10 persen kurang nggak bisa lewat Prof Mahfud misalnya yang masih mencobokan nggak bisa kayaknya nggak bisa melalui siapapun kayaknya nggak bisa jadi gimana dong Bu ya kalau 10 persen kurang itu ya ya sedikit lumayan pesimistis itu pesimistis ini memang pesimistis artinya kita tidak bisa mengandalkan dari pemerintah mesti mungkin tetap harus ada upaya simultan gitu Bu tapi lewat mana ya Hai saya kira begitu saya justru berharapnya dari eh orang-orang apalah yang bukan dari pemerintah makanya kita membuat ini kita mau membuat terobosan ya dalam terobosan Bagaimana kita bisa sampai ke sana dan itu tidak tidak boleh buat saya tidak boleh ada orang pemerintah buat saya begitu kalau ada orang-orang pemerintah bocor udah jadi pipanya bocor nggak akan bisa sampai nggak bisa berhasil apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Bu gerakan civil society ya karena situasinya sekarang tadi ada puluhan ribu fungsi kemudian kekerasan masih terjadi apa yang menurut Bu Sinta bisakah kita lakukan sebagai masyarakat sipil masyarakat Indonesia bottom-up ya untuk membantu saudara-saudara kita di Papua selain tentu saja menyuarakan situasi secara Hai secara liyil seperti yang disuarakan oleh pemerintah itu masih tidak ada jadi seperti ya masyarakat itu berusaha sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa menggunakan nama pemerintah mereka memberikan bantuan bantuan-bantuan ya secara partikuler gitu soalnya susah deh bukan kayak misalnya kita ke kemarin kan pemerintah juga dan banyak masyarakat itu menggalang bantuan untuk Palestina ya ke Gaza yaitu karena mungkin dibantu ada ada pengiriman pesawat apa segala macam ada G2G ya cuman yang untuk Papua ini apakah memang ada 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 jalurnya untuk bisa membantu mereka dan apakah gusdurian misalnya mau mau ya saya kira kalau elwat gusdurian Insyaallah mudah-mudahan bisa tembus ya walaupun katakanlah walaupun bagaikan rembesan air tapi rembesan itu kalau terus-terusan mengalir ke sana Insyaallah bisa sampai tapi kalau jualannya berbanyak tapi terus ada ada apa tuh jembatan yang robo disitu nggak akan sampai ya ya gitu jadi kalau saya lebih suka yang ada rembesan kecil tapi sampai gitu karena jurnalis juga terus terang nggak gampang juga untuk tembus sampai ke tujuan nah iya memang itu Papua ya dua pertanyaan terakhir Bu sekarang ini menurut Bu Sinta apa persoalan yang paling krusial yang sedang dihadapi oleh bangsa kita selain yang soal Papua ya karena saya melihat Bu Sinta punya concern pada saat semua orang agak lupa nih tapi selain soal Papua apa yang terjadi saat ini yang paling mengganggu pikiran Ibu Sinta masalah pemilu itu jelas masalah pemilu kenapa Bu apanya yang mengganggu soal pemilu yang jelas-jelas kasat mata adalah masalah batasan umur untuk capres dan cawapres jadi putusan MK ya putusan MK itu ya ya jadi kalau memang dulu ada undang-undang yang menetapkan batasan umur itu sudah ada kenapa sekarang harus dilanggar siapa yang melanggar rakyat kecil kah atau orang yang di atas itu yang menjadi sangat mengganggu pikiran itu ya itu itu sudah terang-terang jelas itu ada undang-undangnya kok masih tetap terlanggar itu yang sangat mengganggu percaya jadi kalau misalnya tiba-tiba besok Ibu Sinta ketemu sama Presiden Jokowi yang mau disampaikan apa ini pertanyaan terakhir jadi terima Presiden Jokowi nih apakah di istana atau Presiden Jokowi nya datang ke Ibu Sinta apa yang mau diomongin apa kabar Pak sehat terus-terus semoga Bapak tetap menjaga kesehatannya dengan sebaik-baiknya itu aja loh tapi tadi kan kesempatan untuk ngomongin yang lain Bu mewakili rakyat Indonesia masa cuma menanyain soal kesehatan mewakili rakyat Indonesia untuk apa untuk masalah apa jadi sekarang yang kita bicarakan itu masalah Papua ya jadi kalau misalnya saya ketemu Pak Jokowi yang akan saya sampaikan adalah hasil dari Papua ini gitu itu nomor satu ya lebih penting dari soal copra-capres ya bukan bukan urusan saya di luar oke maturnuan ibu atas waktunya terima kasih teman-teman dengan kesempatan meskipun singkat tapi daging semua daging semua obrolan dengan Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid semoga Ibu Sinta tetap sehat amin bisa terus menerus untuk membantu menjadi apa ya semacam lokomotif untuk menyuarakan the voicing the voiceless ya karena Papua ini adalah salah satu hal yang the voiceless terima kasih dan sampai ketemu di Real Talk berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati